yang sudah disampaikan Ustadz, ayo coba Mas Abi ayo bisa Mas Abi selain yang sudah dicontohkan itu tadi ada lagi Mas Abi jalan ditempat ya, jalan ditempat jalan ditempat itu jalan ditempat yang tidak berpindah tempat ada lagi Mas Maher bisa membantu Mas Abi tadi sudah menjawab jalan ditempat masih ada lagi, banyak ayo Mas Maher lari ditempat lari ditempat bagus selain itu ada lagi Mas Aswin atau Mas ya Mas Aswin atau Mas Hilmi bisa membantu Mas Hilmi tadi sudah dijawab temanmu ada jalan ditempat ada lari ditempat satu lagi ayo Mas Hilmi satu lagi tadi sudah berjalan ditempat berlari ditempat ada satu lagi disuruh oke membukuhkan badan ditempat oh membukuhkan badan tadi sudah membukuhkan badan anak-anak perang satu siapa yang bisa angkat tangan putar di tempat berputar di tempat bagus ya ada lagi ya anak-anak melompat di tempat ya baik semuanya ya tolong dilihat Ustadz ya kalian semuanya akan melakukan ya yang sudah dilakukan Ustadz ya mulai dari satu membukuhkan badan terus mengayunkan tangan ke depan mengayunkan tangan ke atas mengayunkan tangan ke samping kanan kiri ya terus kemudian mengayunkan kaki kanan ke samping kiri dan mengayunkan kaki kiri ke samping kanan kita lakukan bersama-sama gimana anak-anak biar badan kita tetap sehat dan kita mengeluarkan keringat ya tentunya pada saat berolahraga kalau keluar keringat berarti tandanya kalian sehat amin gimana anak-anak kalian bisa berdiri semuanya kita lakukan ya dengan hitungan satu sampai delapan ya nanti kalau sudah bisa kita lakukan dua kali delapan ya itu ada tujuh gerakan nanti ditambah satu delapan gerakan gimana anak sudah siap berdiri yang tilmida mohon maaf tilmida nanti di sesi yang kedua ya tilmida tolong keluar dulu mohon maaf ya karena untuk tilmida di bagian sesi kedua ya ini untuk tilmid kelas 2A dan 2B mohon maaf untuk yang tilmida silahkan keluar dulu oke siap semuanya berdiri ya kita lakukan jari gerakan membungkukan badan anak-anak ya baik bagaimana caranya perhatikan ustaz baik-baik ya nanti akan ustaz ditung pertama perhatikan satu dua lurus ya pertama membungkan badan yang kedua adalah meluruskan kedua tangan kemudian ketiga adalah meluruskan kedua tangan ke atas yang keempat adalah meluruskan atau mengayunkan tangan ke samping kiri kemudian mengayunkan kedua tangan ke samping kanan ya 1,2,3,4,5 kemudian 6 lurus lagi 7 dengan mengayunkan kaki ke samping dimulai dari kaki kanan kemudian 8 lurus lagi oke bisa kira-kira jadi ada 8 ya 1 membungkukan badan kedua lurus ke depan ketiga ke atas keempat ke samping ke kanan kelima ke samping kiri keenam adalah meluruskan kedua tangan lagi yang ketujuh adalah mengayunkan kaki dimulai dari kaki kanan kemudian kaki di siap anak-anak ya baik sebelum kita mengakukan kita tepuk semangat ada yang masih hafal tepuk semangat anak-anak ya kita coba ya tepuk semangat 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 gitu ya oke siap sudah melakukan tepuk semangat kita lakukan bersama-sama dalam hitungan ketiga ya 1 2 3 dimulai dari membungkukan badan 1 2 3 4 5 6 7 8 lagi 1 2 3 4 5 6 7 7 8 bisa ada berapa tadi 2 kali 8 baik ambil 8 dari itu malah 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 mulut lagi 2 1 coba ustaz yang lihat kalian yang praktek gimana yang semangat yang melakukannya ustaz sudah mengeluarkan keringat berarti yang silahkan danya ustaz semoga kalian keluar keringatnya ya ya bagaimana kalian juga sehat selalu Allah amin baik anak-anak ustaz akan memperhatikan kalian yang praktek jangan lupa hutungannya 1 sampai 8 dimulai dari sekarang oke siap mulai 1 2 3 lulus ya ya kemudian 4 5 sampai 6 lurus ke depan ya 7 mengayunkan kaki 7 oke 8 baik ya aku kan sekali lagi lebih cepat 1 ayo mulai 2 3 bagus 4 5 6 7 7 8 oke baik anak-anak jasa semua ya semoga kalian nanti tetap sehat baik kalau minum ya silahkan minum ustaz beri waktu 5 menit untuk kalian semuanya ya silahkan minum anak-anak bagus tampilkan ke sini oke yang minum silahkan minum dulu ya halo anak-anak itu siapa yang berdiri duduk ya nah bagus jangan lupa baca doa sebelum minum ya aneh ransom nak tantam k ya ya Terima kasih. Ya sudah semuanya minum. Yang belum minum, segera minum ya anak-anak. Biar tidak dihidrasi ya. Sebentar aja. Langsung. Ya baik anak-anak. Ini powerpoint yang sudah Ustadz buat. Silahkan diperhatikan baik-baik. Sudah siap anak-anak? Ya. Ini adalah gerak dasar non-lokomotor. Gerak dasar non-lokomotor itu tadi adalah gerak dasar yang tidak berpindah tempat. Ini adalah contoh dari gerak dasar non-lokomotor yaitu gerakan mengayunkan tangan dan kaki. Nah, kalian perhatikan di situ ada gambar membuka badan, mengayunkan tangan, ke samping, ke atas. Oke, next. Nah, ini adalah gerakan memutar badan. Gerakan memutar badan ini dengan posisi kaki rapat, ini yang dilakukan dengan cara melompat anak-anak. Ya, dengan posisi badan yang tegap, pandangan mata lurus ke arah depan. Oke, next. Lati. Baik, ini adalah manfaat dari gerakan membukaan badan. Salah satunya adalah untuk melempaskan otot punggung. Kemudian, gerakan memutar badan, manfaatnya adalah menjaga kelenturan tubuh. Untuk manfaat mengayunkan tangan adalah, Satu, dapat melatih kekuatan otot-otot lengan kalian, ya. Dua, melatih daya tahan otot lengan. Ketiga, untuk kesehatan otot bahu. Yang keempat adalah melancarkan peredaran darah. Manfaat mengayunkan kaki adalah membantu membakar lemak pada kaki. Baik, PPT ini akan Ustadz share kepada kalian semua. Dan kalian bisa mempelajari dengan baik, ya. Oke. Sekian dari Ustadz, anak-anak. Mohon maaf. Bila tadi terlalu menunggu lama. Desakumuho, semoga ilmu ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Tetap sehat, ya. Berolahraga yang rutin, ya. Jangan lupa makan makanan 4, sehat 5, sempurna, ya. Benar-benar dijaga kesehatannya. Desakumuho, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi anak-anak bisa meninggalkan rapat ini, Desakumuho. Terima kasih, anak-anak. Semoga kalian tetap sehat. Ya, saya doakan ya. Semoga semua tetap sehat. Baik kedua orang tua kalian, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Yes.